Pesawat lain yang dikembangkan dan dikembangkan digunakan oleh banyak negara Eropa termasuk Panavia, Tornado, Eurovigator Tifon dan sepecat Jaguar. Pesawat akan mewakili lompatan kualitatif. Di depan jet top of the line saat ini seperti F-35 Lidah Ningyi Ida J-20 yang disebut. Sebagai pesawat jet generasi ke-5, mereka memiliki kemampuan seperti look down, shoot down dan teknologi stay out, dan mereka mengandalkan tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya pada perangkat lunak untuk mengelola proses penerbangan dan komunikasi. Sementara generasi ke-5 itu sendiri merupakan istilah yang tidak jelas yang diciptakan. Oleh pembuat F-22 dan F-35 like hit model sebagian sebagai taktik pemasaran, generasi. Kenambahkan kurang terdefinisi dengan baik. Sebuah definisi yang dikemukakan oleh Angkatan Udara AS pada tahun 2010 termasuk peningkatan kemampuan di berbagai bidang. Seperti jangkauan, ketekunan, kemampuan bertahan, net centri cipi, kesadaran situasional. Integrasi sistem manusia, dan efek senjata, dan mencatat itu harus dapat beroperasi di lingkungan anti-akses penolakan area yang akan ada dalam jangka waktu 2030-2050. Titik. Inisiatif FCAS pertama kali diumumkan pada bulan Juli 2017, meskipun pembicaraan dimulai. Pada awal 2012, Sputnik melaporkan. Pembuat pesawat Tairbus dan Dassault Aviation. Menandatangani perjanjian tentang produksi bersama FCAS pada April 2018, meskipun sebuah. Konstelasi perusahaan pertahanan lainnya juga akan terlibat. Pada bulan Februari, kedua. Perusahaan menandatangani kontrak 74 juta dolar untuk studi dua tahun untuk mencari tahu siapa. Yang akan membangun atau mendesain bagian-bagian apa dari pesawat, dimulai dengan mesin. Pesawat saharan Perancis dan MTU Akro-Engine Jerman, yang setuju untuk merancang sistem. Propulsi Jet, menurut Breaking Defense. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.